Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini Langit Entertainment memiliki program baru Dimana menyesuaikan dengan bulannya yaitu Bulanan Suci Ramadan Dan disini nama programnya yaitu Sumpah Ingin Taubat Nah disini kita hadirkan bukan yang seperti biasanya nih Gue biasanya bersama Dinar Candy Dan disini saya merasakan hal yang berbeda Dan yang lebih adem ayam Meskipun bukan di kolom rendah Konteksnya sama-sama adem nih Dan disini saya sudah menghadirkan yaitu Ustadz Syam Gimana brother Alhamdulillah Masya Allah Hari ini puasa Alhamdulillah Puasa Ustadz Kenapa Kerasa Kalo setiap puasa Buasanya tadi gara-gara Oh iya Secara sadar Ustadz Syam Mas membatal Engga Secara sariwanya kan contoh Engga Tapi kan Mas Maghrib Iya Mas Maghrib Kalo lagi jalan lagi macet Gak ada apa-apa Gak ada segala macem Boleh dengan niat membatalkan puasa Oh boleh ya Boleh Boleh Karena gak boleh tunda-tunda Karena ada orang sok kuat Iya Karena gue udah biasa lah Puasa sampe Maghrib Gue mau pengen puasa sampe terawih dah Gua mau kuat kalo puasa doang mah Justru gak boleh Gak boleh Harus langsung Ada juga kayak gini nih kasus nih Panitia buka puasa Panitia buka puasa Saking baiknya tuan rumahnya itu Semua yang dikasih makan tuh tamunya duluan Oke Jadi kasih tamunya temen-temennya Dikasih makan Dikasih makan Dikasih makan Tapi ternyata dia lupa untuk makan Ya di luar aja pak Di luar aja Nah Sama orang tua juga gitu Gak boleh Kayak orang tuanya Karena saking sayangnya sama anak-anaknya Dia kasih dulu anaknya Udah kamu dulu aja nak Mama nanti Belakangan Bapak nanti Gak boleh Harus membatalkan puasa minimal dengan air putih Oh oke Minimal dengan air Kan harusnya manis-manis kan Gak harus Tapi sunnah Oh sunnah Iya Cuman lebih SNI nya ya harus Dengan indonesia Ngapain SNI Hah SNI standar Standar Ngebatalin Indonesia itu SNI itu standar Standar ngebatalin Indonesia itu harusnya manis-manis ya Iya Biasanya pakai itu Bedain Yang mana sunnah Yang mana wajib Oh oke Kalau wajib itu harus Kalau sunnah itu Tidak wajib Tidak harus Tapi kalau dilakukan dapat pahala Gitu Jadi Sama-sama enak ya Citat ya Kalau misalnya Ngebatalin ya Mau gak mau air putih atau gak ketemu yang manis Ya sah-sah aja sebenarnya Sah-sah aja Sah-sah aja Tapi kurang pahalanya Oh oke Kan sunnah gitu Eh tadi programnya apa namanya Sumpah ingin tau ubat Eh sumpah pengen tau ubat Sumpah pengen tau ubat Sumpah pengen tau ubat Sumpah pengen tau ubat Nah soalnya kan semua itu kayak macam udah Pengikatan yang emang harus di jaga start Yang dari hati emang bener-bener Kenapa begini Hah Kenapa begini Ini Ya Kenapa sumpah begini Karena ini start Kalau kita lagi di clinking beats Kita akan menang start Apa itu Pulau ke clinking Iya Kalau kita ke pulau ke clinking Iya Dengan jari gini Kita akan menjadi pengenang Gak gitu kejelasannya Eh Atau gini start Jari tau kita Ya itu bener-bener Ya Karena umat Islam tidak boleh bersumpah selain kepada Allah Gak boleh Jadi kalau sumpah itu Hanya boleh demi Allah Oh Jadi yang salah tuh Lu pernah dengar gak Demi Allah demi Rasulullah Gak boleh Gak boleh demi Rasulullah Hanya boleh demi Allah saja Oh Satu aja Demi Allah Kalau demi Rasulullah itu tidak sah Hanya demi Allah saja Jadi gak usah ditambah-tambahin Demi Allah demi Rasulullah Gak ada tuh demi Rasulullah Oh Jadi demi Allah Gak boleh bersumpah selain dengan nama Allah Oke oke Berarti kan Kebiasaan emang orang Sepaket gitu ya Demi Allah demi Rasulullah Ya kalau kesalahan jangan dibiasakan Oh oke oke Baru tau misalnya Gimana nih kalau kebiasaan-kebiasaannya Harus berusaha diubah Oh oke 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 Gitu Berarti demi Allah aja udah cukup ya Kalau kita ingin jajat segala macam Ini kan pertama kali kita bertemu nih Pertama kali Pertama kali kita berjumpa Wah sangat-sangat Perkenalan dulu lah Dustin Tiffany Gak kayak nyambung kak lu Serius Nama asli Nama asli Nama asli stad Asli Muslim tapi Hah? Mau nanya stad Gimana sih caranya Kalau ingin jadi mualah Emang lu nama muslim? Alhamdulillah Bisa Terus gimana lu mau jadi mualah? Dimana-mana Orang kira-nya saya itu nama muslim Karena pembawaan nama stad Udah nama lu tambahin Muhammad aja Oh Dustin Muhammad Buat karakter Eh supaya kalau kita boarding ke interlokal itu gampang ya stad Boarding? Boarding kemana? Ke luar negeri Iya Internasional Tiga suku kata namanya Nah saya dua baru Apa? Dustin Tiffany Ya Allah Namanya bule banget Dustin Tiffany Ya Allah Kau udah gak ngira kalau saya orang muslim Harus kasih nama orang tua aja di belakang Oh biasanya gitu Dustin Tiffany Siapa nama orang tua? Ada Ada Dustin Tiffany ada Iya Dustin Tiffany ada Kasih Muhammad aja Muhammad Dustin Tiffany Karena agama itu identitas Agama itu identitas Ya Jadi kalau dalam agama itu kan Nama adalah doa Jadi kalau dipanggil dengan yang baik Maka akan jadi doa terus Misal Ahmad Artinya Ahmad apa? Terpuji Jadi kalau sudah dipanggil Ahmad, Ahmad, Ahmad Jadi malaikat lewat Terpuji, terpuji Kata malaikat Amin Amin Semoga jadi beneran terpuji Itu Makanya nama itu adalah doa Jadi harus nama yang baik Dan harus panggilan yang baik Kalau depannya Yang biasa disisipkan kayak Muhammad gitu Jadi enak juga Pas disisipkan juga gak terlalu tegang-tegang berat Soalnya aksennya ada di tengah-tengah M Ya Jadi jangan Abdul lo berarti Oh Jangan Abdul lo A, B Langsung Di awal-awal Iya Khawatir apalagi Fajr MTK Suruh ke depan Nah tadi tema lu kan Sumpah Pengen Ya Kalau sumpah Ya ingat Sumpah tidak boleh bersumpah selain Oh Dengan Allah Ya Hanya boleh demi Demi Allah Ya Kalau demi yang lain tidak diterima Yang boleh bersumpah dengan yang lain hanya Allah Contoh Allah bersumpah dalam Al-Quran Wasyamsi Waduhaha Demi matahari Walfajri Demi fajar Wadduha Demi waktu duha Kemudian Wallayli Demi malam Walnajami Demi bintang-bintang Walqomari Demi bulan Ngerti gak sih lu? Nah itu apa ya? Jadi ngebahas tentang rasi-rasi bintang ya? Kaga Nah ini kan kita bahas tentang sumpah nih Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan yang lain Allah tuh boleh bersumpah Walnajami Demi bintang Tapi kita manusia gak boleh bilang demi bintang Oh Nah Kita hanya boleh demi Allah saja Gak ada demi yang lain Lu pernah denger gak yang lagi piratu Demi hidayat Apa itu demi hidayat? Gak tau ada nama orang yang bilang Apa lu demi hidayat? Oh Kayak karakter tokoh apa gitu Saya pernah denger kayak gitu Demi Alek Gak ngapa-ngapa Oh iya Itu ngapa-ngapa ya? Nah itu kan beda Beda konteksnya Itu bukan sumpah Misalnya Demi Dustin Gue gak ngapa-ngapa Artinya gue ngedahuluin Dustin gitu Oh Ini gue ngelakuin demi Dustin dah Ya itu Yang penting Dustin bahagia gitu Akhirnya beda Beda bahasa Kecuali kalo dia udah sumpah Sumpah demi Dustin gak boleh Oh Demi Allah Hanya boleh demi Allah saja Itu baru sumpahnya tuh Sumpah Sumpah Pengen Tawbat 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 Semoga dikabelin Tawbat 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 itu begini Oh sujud syukur Ya Selebrasi dong Kayak abis menggolin Gila Nah sumpah tuh hanya boleh demi Allah saja Gak boleh demi Allah Jadi ingat ya Gak usah tambahin demi Allah demi Rasulullah Gak usah Jangan Jangan gak Jangan gak boleh Yang kedua Pengen Kira-kira yang pengen tuh akal lu atau hati lu Yang pengen Yang pengen Nah waitunya dari hati Cuman Ini hanya di prepare buat sebulan mungkin Ceh 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 Bahasa lu ya prepare hanya Buat sebulan Buat sebulan Jadi Tapi kalo misalnya Wah udah buat nih untuk sebulan lebih Ya diperpanjang Oh Buatnya itu Masa boleh begitu Oh harus Jangan setengah-tengah dong Iya Urusan nanti balik lagi Kagak taubat lagi Ya urusan belakang Oh Tapi Harus taubatan nasuhah namanya Oh Yang bener-bener taubat ya Harus nangis gak sih Enggak Kan gak Semua orang bisa nangis Nah kata Al-Quran gini Ya ayuhallatina amanu tubuh illallahi taubatan nasuhah Bertaubatlah kepada Allah Taubatan nasuhah Apa taubatan nasuhah Ya gak setengah-setengah Ya lu harus Bener-bener taubat gitu Kalau jadi yuk Ya Kembali ke keinginan tadi Niat itu dimana Di akal atau di hati Niat itu Iya Niat itu Letaknya Letaknya Dari sini Sini itu apa Eh hati ya Ini hati apa dada Menurut lu Kalau lapisan luar sih dada Tapi kalau udah nusup ke dalam ya udah kena Ya Jadi ternyata yang berpikir itu adalah hati memang Jukan akal Jadi niat itu ada di hati Dan yang tahu niat lu siapa Yang tahu niat Yang tahu niat saya Diri sendiri Dan Dan Allah Iya Gak salah gua Di kolom renang Iya Di darat pun juga iya Di darat Ini kita lagi di kolom renang Loh Hahaha Iya ini ada omok-omok nih Ya Dari tangan ada omok-omok Kita semua tanya nih Kenapa sih bulan puasa itu banyak keadaan Bukannya kesehatan di burung Ada siapa yang kesehatan di burung Loh kan yang udah-udah Karena kita bisa menahan hawa nafsu segala macem Ya itu modelnya gara-gara syaitan itu gak ada disini Jadi ada dua Penjelasan tentang syaitan di belenggu Iya kan Ada yang mengartikan secara hakiki Ada yang mengartikan secara majazi Gimana tuh maksudnya Yang mengartikan secara hakiki Mengatakan ya benar-benar syaitan itu di belenggu Atau di kerangkeng Nah Sehingga mereka tidak bisa menggoda manusia Tapi kok masih ada orang yang buat-buat jahat Iya Karena sesungguhnya Syaitan yang dimaksud yang di belenggu Ya kalau secara hakiki Hanya syaitan dalam bentuk jin saja Tapi syaitan dalam bentuk hawa nafsu kita masih ada Masih ada tuh Masih ada hawa nafsu Cuma diredam karena puasa Makanya kata Nabi Kalau lo belum sanggup menikah lo puasa Ya kan Kata Nabi gak boleh ada puasa melebihi puasanya Nabi Daud Lo ngerti puasanya Nabi Daud tuh gini Senen puasa selasa kagak Rabu puasa kamis kagak Jumat puasa lagi jadi selang-seling Puasa gak puasa Oh blaster gitu ya Wih blaster Blang-blang-blang Blang-blang Blaster ya Ya puasa Nabi Gua baru tau Puasa Nabi Daud tuh puasa blaster ya Iya Jadi puasa Nabi Daud Tapi ternyata ada puasa yang lebih tinggi daripada itu Puasa siapa? Puasa jomlo Wah itu mas saya Sampai sekarang juga pun merasakan akal-akal itu Stad curhat nih Kenapa puasa jomlo lebih tinggi daripada puasa Nabi Daud? Karena jomlo itu harus puasa selama dia punya nafsu dia harus puasa Oh iya bener ya Bener Stad Karena puasa akan meredam hawa nafsunya Iya Tapi kalo semisal ada ikatan pacaran gimana Stad? Ya lu ngapain pacaran Oh langsung tarif gitu Stad? Iya sama aja sebenernya Lu sebenernya cuma butuh mengenal orang Oh oke oke Iya kan Kalo semakin kita lama mengenal orang semakin muncul kekurangannya Semakin muncul kekurangannya semakin ragu lu sama dia Akhirnya lu yakin ini bukan jodoh gue Bukan jodoh gue Kagak jadi lagi lu kawin Oh gitu tuh Makanya kalo misalnya Dia udah sama-sama klik langsung aja babat gitu Stad ya Babat Babat Untuk mencari hasil yang bener-bener sah ya Stad ya Nah jadi gitu Stad ya Selama bulan puasa setan dibelenggu Secara hakiki bener-bener setannya dibelenggu Tapi ada juga secara majazi Majazi tuh ya bukan sebenernya setannya dibelenggu Tapi memang karena kita fokus untuk beribadah Akhirnya godaan setan pun bisa hilang gitu kan Jadi meredam hawa nafsu Karena ternyata godaan terbesar itu bukan godaan dari setan Tapi godaan dari hawa nafsu sendiri Makanya banyak orang puasa-puasa tapi masyad-masyad juga Ya puasa sih puasa tapi pacaran juga siang-siang Nah itu Ngabuburit Ngabuburit tapi mau pacarnya gimana ya Ya kan Jadi tapi ya puasa-puasa tapi Ya masih nonton juga kan nonton kolam renang lah Tahap Tahap tuh channel siapa ya Iya Bisa gak ditahan-tahan kalo abis terawai boleh lah Abis terawai maksudnya tidak harus Nih gue kasih tau ya Ya orang ibadah itu ada tiga tingkat katanya Lo puasa-puasa doang Ya udah lo mengguburkan kewajiban Tapi lo belum dapat pahala Lo sholat nih Sholat doang Sholat biasa Ya udah selesai rukunnya syaratnya selesai Apakah dapat pahala belum tentu Anda hanya mengguburkan kewajiban Bagaimana caranya dapat pahala Adalah dengan cara khusyuk dalam sholat Khusyuk dalam sholat Dan yang ketiga bisa juga mendapatkan pujian dari Allah Kenapa? Bagaimana caranya? Menjalankan sunnah-sunnah Jadi kalo ada orang puasa kata Nabi Ada umatku yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus Iya iya Kenapa ya udah selesai puasa Puasa-puasa tapi kagak sholat Nah itu Habis sahur tidur sampai buka puasa Ya enggak Jadi puasanya sah Apakah puasanya sah? Sah Apakah dia harus bayar nanti setelah Ramadan? Enggak harus Karena sah puasanya Ya kan? Ada orang puasa tapi marah-marah, bohong gitu ya Segala macem Tapi dia enggak makan dan minum Apakah sah puasanya? Tetap sah puasanya Tapi pahalanya itu? Pahalanya itu belum tentu dia dapat Tapi pahala itu hanya urusan Allah Kita enggak boleh nilai orang Lu kagak ada pahalanya puasa lu tuh? Enggak bisa Lu kagak diterima puasa lu? Enggak bisa kayak gitu juga Enggak bisa nilai dari orang Yang bisa dinilai manusia itu hanya sah dan tidak sah Tapi diterima dan tidak diterima itu Hanya Allah yang bisa menilai dan lu disendiri Karena lu yang tahu niat lu Udah tahu niat puasa lu? Tahu dong Apa? Yang Nawa itu sama gudin an adai fardis syahrir ramadona haji sanati ilai tala Iya Udah rasanya Iya Enggak nyangka gue nama doang Dastin ya Dalamannya pak kaligrafi semua nih Apa? Kaligrafi di hati ini banyak-banyak gue yang juga Jadi keinginan kau buat itu niat itu adalah dalam hati Iya Dan semua harus dilalui dengan kekuatan niat Bahkan niat itu jadi rukun Jadi rukun gak? Kalau kagak ada niat kagak sah Lu puasa kagak niat sah gak? Puasa enggak lah Enggak sah Lu misalnya nih ketiduran Iya Terus lu bangun subuh Lu bangun subuh Bangun subuh Sholat subuh Habis sholat subuh Lu kerja Saking sibuknya lu nih Wah syuting apa segala macem Lu sholat dur Sholat asar Lu lupa makan siang Lupa segala macem Lupa minum Lupa makan siang Lupa ngapa-ngapain Maghrib lu baru inget makan Azan maghrib lu baru inget minum buat makan Apakah lu terhitung puasa? Lu kan gak makan nih dari subuh sampai maghrib Iya Itu hitungannya puasa kagak? Dari subuh sampai maghrib Iya Lu lupa makan dari subuh sampai maghrib Itu lu puasa apa kagak? Enggak Kenapa? Enggak ada niat Enggak ada niat Enggak ada niat Enggak ada orang Niat Ada orang Kebalikannya Gua niat puasa besok Iya kan Tau-tau siang Dia lupa kalo dia lagi puasa Dia buka kulkas Dia minum Sekulah gua lagi puasa Itu masih sah gak puasanya? Kalo mah diterusin minumnya? Kalo gak diterusin Iya Pas inget langsung berhenti minum Dia terusin puasanya Itu sesah puasanya Kayak gitu eh Lu apa lu mau amnesia? Sesat doang Abis itu ah taruh ah Kalo kagak balik lagi amnesia lu Oh jangan dong Nih Iya Jadi kekuatan niat tuh Sumpah Pengen Pengen taubah Bagus Nafsu itu gimana sih? Ngurangin keodaan Nafsu Ya lu gak pengen Kayak gitu gitu Ya itu kan emang Dengan profesional ya Dalam gawean Sudah selesai dengan gawean Udah masing-masing gitu Masa Jadi lu sekarang di handphone lu Kaga ada nomor cleaner Di nomor Baru video call kemarin Ya jadi Menahan keodaan ya Kita jangan Jangan ini Jangan sengaja mencari Kenapa kita di dalam Bulan Ramadan itu disuruh Untuk memperbanyak Baca Al-Quran Ya supaya Lu gak ini Gak lebih banyak buka handphone Gak lebih banyak Menghabiskan waktu Kenapa bulan Ramadan itu Ada istilah iktikaf Ya kan? Kalau iktikaf Nah itu dia susah Baru saya pengen tanyain Apa? Iktikaf itu kayak Gila susah Iktikaf itu Diam di masjid Beribadah di masjid Kenapa orang iktikaf di masjid Tapi tetep buka HP Explore IG Ya rugi Ya rugi Kenapa lu harus di masjid Supaya lu Pandangan lu ya fokus Pada ibadah Tapi banyak orang Yang tadi kata lu itu Udah masuk di masjid Tapi tetep aja Handphone aja mainannya Sebenernya iktikaf itu Supaya apa? Supaya kita fokus gitu Karena nabi itu iktikaf Mengencangkan sarungnya Nah ikatan sarungnya Artinya nabi itu Selama bulan Ramadan Akhir-akhir Ramadan Dia tidak pulang ke rumahnya Gitu Jadi berfokus Fokus ibadah Kenapa udah mau habis-habis Habis nih Ramadan nih Karena lu gak boleh Menyamakan Ramadan 2020 Sama Ramadan 2021 Itu Ramadan yang berbeda pasti Pasti Pandemi Dan sekarang udah agak diizinin Untuk suatu jam mabar Ya itu pasti berbeda Maksudnya Ramadan yang kemarin itu Udah Udah Gak akan kembali lagi Oh iya Jadi beda Ramadan ini Tidak akan kembali lagi Beda Jangan disiasiakan Jangan disiasiakan Ini buat para langit mania Cobalah Anda Flashback dan kelas balik Untuk Masa-masa bulan Ramadan Lu renungin Lu renungin Bahwa disitu banyak Caya-caaya Ilahi Yang bakal masuk ke lu Lu Sosoan Sosoan Jadi gimana caranya Mengurangi godaan Ya lu jangan cari Cari godaan itu Ya kan Setan udah di belenggu Tapi lu yang cari sendiri Ya kan Setan udah di belenggu Pintu sulit udah dibuka Pintu neraka udah ditutup Tapi lu yang cari sendiri pakai kuota lu sendiri Pakai Wifi lu sendiri Lu yang cari sendiri Berarti dia percuma setan di belenggu, setannya udah di kerangkeng. Nah lu yang jadi setan, kalau lu nyari sendiri gitu, jadi jangan. Tapi kalau udah segi dari lagi siang nih nggak sengaja buka HP. Tau-tau buka S4iG ngeliat yang cewek-cewek seksi, kita ngeliat yang segala macem. Itu sebenarnya ngurangin pahala atau puasa tetap sah? Puasa tetap sah, tapi pahala lu tetap kurang. Tidak ada orang yang buka HP tidak sengaja, pasti sengaja semuanya. Alasan lu kalau nggak sengaja. Ada bunyi, kalau sebenarnya masuk WA itu iseng, geser, mampir ke IG. Itu namanya iseng, iseng ya sengaja. Iseng tuh udah sengaja. Nah kalau ngeliat-ngeliat tampilan yang di IG segala macem. Nih buat temen-temen, apa namanya Langit Mania ya? Langit Mania. Pada beberapa kita yang sanggup untuk menonaktifkan sosial medianya selama ujian. Lu kok aktifin sosial media lu ya, gue mau ujian gitu. Nah sekarang lebih penting daripada ujian sebenarnya. Bulan Ramadan itu lebih penting daripada ujian sekedar, ujian sekolah gitu. Jadi harusnya kita lebih fokus lah. Karena yang rugi kita sendiri. Yang punya bulan Ramadan itu cuma umat Muhammad SAW. Kalau yang lain nggak ada. Betapa banyak umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang meminta kepada Allah ya Allah. Biarlah saya hidup tidak panjang. Yang penting saya bisa merasakan Ramadan. Tapi nggak bisa karena mereka umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Nggak bisa gitu. Dan ngejalanin ujian di bulan Ramadan itu nggak akan ada yang namanya remedial lagi ya. Remedial? Pengulangan. Oh nggak ada. Nggak ada kan. Nih gue kestau ya. Nih, lu pernah batal nggak posanya? Nggak lama banget dulu. Sekali. Karena alasan S. Sakit. Kan S-I-A. Sakit izin. Keterangan. Gopin-gopin karena liat es batu apa-apa. Nah. Saat saya, gue kasih tau ini ya. Biar teman-teman juga nggak gampang ngebatalin puasa. Iya. Satu hari di bulan puasa. Satu hari di bulan Ramadan. Lu sengaja ngebatalin puasa. Dan lu berniat. Gue bakal ganti nanti. Nanti ajalah gue ganti di luar Ramadan. Iya. Nanti ajalah gue ganti nanti ajalah. Satu hari lu tinggalin di bulan Ramadan. Dan lu ganti satu hari itu di seumur hidup lu di luar Ramadan. Itu tidak akan sebanding. Lu ganti dengan seumur hidup lu di luar Ramadan. Tidak akan pernah sebanding dengan satu hari di bulan Ramadan. Yang sengaja lu tinggalin. Kecuali dengan alasan sakit. Iya. Atau dia dalam perjalanan. Atau dalam keadaan tidak mampu. Ya itu boleh. Ya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Boleh berarti sudah ya? Ada uzur. Kalau emang bener ada alasannya ya? Iya sakit. Tapi kalau misalnya alasannya nggak jelas alasannya. Lu nggak bakal bisa ganti keutamaannya. Pasti beda. Walaupun lu hidup 100 tahun. Itu nggak bakalan bisa mengganti satu hari ini. Bener-bener dah. Sangat mujaram. Mujaram? Terpikir oh waduh mujaram. Nah dari tadi kita udah ngobrol panjang lewat. Iya. Dan di sini langit mandinya juga ingin bertanya kepada kita. Terutama Ustadz yang ingin menjawab. Iya. Nih saya udah mengumpulkan beberapa. HP lu banyak ya? Oh HP counter yang satu. Nah ini setiap ya. Iya. Ada pertanyaan kurang lebih 2 sampai 3 pertanyaan. Nah untuk pertanyaan yang pertama. Nih. Hilmi Kamil. Hilmi Kamil. Ini gue yang bacain lu yang jawab deh. Oh iya. Hilmi Kamil M. Hais. Pengen denger Dustin ngaji boleh. Waaaah. Lu ngaji dah. Ngaji ya? Iya. Lu ada ini nggak? Oh belum, belum ada tuh. Ada Quran nggak? Nih. Nih. Sorry, sorry. Nih ada. Nih ada. Pakai diri jabaran nih gue bilang nggak ada. Misalnya apa gitu seret, apa gitu seret. Serap ya. Lu aja deh biar nggak malu-maluin. Nih. Saya nggak. Oh mau. Nah mau yang rehat. Nggak apa-apa dah. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Gini kelihatan. Kelihatan. Nah. Yah. Full bahasa Arab. Tidak ada latin sama sekali. Yeaaah. Tidak ada latin sama sekali. Terima kasih ya kalau misalnya saya masih ada salah-salah atau nggak tajutnya belum bener. Ntar gue benerin. Oke. Berapa ayat kurang lebih? Coba. Segini aja. Dua ayat aja. Ya. 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 Samawatin tibaqo. Ya. Coba dulu baca lu ikutin ya. 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 Lo udah yakin lu udah bisa jadi mualaf lah. Bisa ya sudah. Kagak ya mualaf itu dari non muslim ke istri. Tapi memperbaharui syahadat boleh. Oke. Ustaz. Tapi saya mau ini dong. Tadi gimana Ustaz? Menurut NT. Bacaan saya. Untuk segala macam dari bacaan terus sama cengkok-cengkoknya Ustaz. Cengkok-cengkoknya belum dicoba. Ya udah cengkok ya. Belajar cengkok ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kagak apa kayak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Iya. Malik yaumid din. Malik yaumid din. Malik yaumid din. Iyya. 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 Kana abudu wa iya. Kana astahin. itu bener 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 bener-bener lu bukan standar ini standar standar santri wah iya kobong apa kobong santri yang bisa pokoknya ada santri yang emang dia dari yang awal-awal kecil SD sampai yang lulusan namanya bener-bener sekolah, seharusnya di nasional atau swasta, dia menghabisiin dibuat mantap, tapi kalau suara mantap, lo bisa ngikutin bisa ya tete-te-te lo sering azan ya? pernah, pas zaman-zaman SMP saya diutus untuk azan pas lagi sekolah Jum'at tapi ga bisa namanya untuk cengkuk hanya yang emang kelapa karena saya bisa disuruh jadi azan setiap yang jamaah disuruh jadi azan gimana? apa namanya yang azan? muazzin iyaaah kakak ya intinya begitu lah start untuk kedepannya saya mau belajar lagi ya mau start nanti boleh gak dan kita saling sharing-sharing lah kongres gini saya temen kongres gini loh kongres yang gini ya kongres interlokal ya iya kongkong gak beres-beres kongkot gak beres-beres ya kalo bicara agama harus jangan beres, gak ada beresnya kita kaji terus-terus pasti ada dalam garanya start ya iyaaah intinya persatuan dan kesatuan terimakasih ya start yaaah untuk hari ini jamuanya nanti kita akan ketemu lagi di sumpah pengen tongbot saksikan di segmen selanjutnya di langit entertainment pokoknya jangan lupa patengin terus di bulan ramadhan karena bulan ini bulan penuh nan suci bulan penuh nan suci kakak kan bulan penuh berkah nan suci nanti di idul fitri assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sodakallah walazim iyaaah terima kasih 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 terima kasih